Satuan Polisi Pamung Prajak Kabupaten Bangka melakukan sidak ke beberapa pangkalan dan penjual gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg di kota Sungaliat. Ada 4 tabung disita dari salah satu tokoh klontong yang ada di Jalan Imam Bonjol dan diduga melakukan penjualan tidak sesuai dengan ketentuan. Menindaklanjuti adanya keluhan dari masyarakat, Tim Satuan Polisi Pamung Prajak Kabupaten Bangka melakukan razia ke beberapa pangkalan penjual gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg yang ada di kota Sungaliat. Dalam razia kali ini selain mendatangi pangkalan penjualan gas bersubsidi, Tim Satpol PP pun melakukan razia ke beberapa tokoh klontong yang ada. Tak ayal dari salah satu tokoh klontong yang ada di Jalan Imam Bonjol Sungaliat, Tim mendapatkan 4 tabung gas bersubsidi ukuran 3 kg dijual dengan harga tinggi. Kita sosialisasi dan pemantauan ke pangkalan-pangkalan gas LPG dan warung-warung yang jual LPG 3 kg khusus untuk masyarakat miskin. Ada beberapa tempat kita hari ini kan, ada 4 tempat ya yang sudah kita, kita ke lokasi dan ada yang warung kedapatan 2, kedapatan 4 tabung dijual di toko ya. Jadi Imam Bonjol itu dia bukan pangkalan tapi dia menjual tabung 3 kg yang harganya Rp28.000. Mereka dapetnya dari mana bang? Mereka itu katanya informasi terdapat dari masyarakat menitip gitu kan, antri, antri dijual lagi gitu. Sesuai dengan ketentuan yang ada Satpol PP Kabupaten Bangka menyita tabung gas bersubsidi tersebut. Sementara pemilik toko dimintai keterangan di kantor Satpol PP Bangka. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, AINews, melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.